Mereka yang mendapatkan sholawat dan doa dari para malaikat. Terdapat orang-orang berbahagia yang mendapat sholawat dan doa dari para malaikat. Dan Allah SWT telah memberitahukan tentang mereka kepada Rasulullah SAW. Di antara mereka yang berbahagia itu adalah, Satu, orang yang tidur dalam keadaan suci. Dua, orang yang duduk menunggu sholat. Tiga, orang yang sholat di sof-sof terdepan. Empat, orang yang sholat di sof-sof sebelah kanan. Lima, orang yang menyambung sof. Enam, orang yang ucapan aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat. Tujuh, orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melaksanakan sholat. Delapan, orang yang melaksanakan sholat subuh dan asar berjamaah. Sembilan, orang yang bersolat kepada Rasulullah SAW. Sepuluh, orang yang didoakan oleh saudaranya secara tersembunyi. Sebelas, orang yang mendoakan saudaranya secara tersembunyi. Dua belas, orang yang berinfak di jalan kebaikan. Tiga belas, orang yang makan sahur. Empat belas, orang yang berpuasa pada saat orang-orang di sekitarnya makan. Lima belas, orang yang menjenguk orang sakit. Enam belas, orang yang berkata baik di sisi orang sakit atau meninggal. Tujuh belas, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Delapan belas, orang yang beriman. Bertobat dan mengikuti jalan Allah SWT. Beserta nenek moyang, istri dan keturunan mereka yang soleh. Sembilan belas, imam para nabi dan pemimpin para rasul. Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.